Anggi Anggra ini menjadi viral beberapa waktu terakhir ini, ia tampaknya tak kapok membohongi suaminya, hingga kabur ke rumah mantan pacarnya di Jakarta. Anggi bahkan pergi ke rumah keluarga mantan pacarnya di Medan. Hingga kemudian perjalanan pelariannya berakhir setelah ditemukan pihak keluarga dan polisi. Namun, setelah perharaan rumah tangganya menjadi viral, Anggi tak kunjung berani menunjukkan wajahnya kepada suaminya Fahmi, bahkan hingga ditalak cerai oleh Fahmi. Fahmi mengatakan, selama masa pencarian Anggi, keluarga dan teman-teman sang mantan istri sudah menemui Adryaman di tempat kerjanya di Jakarta. Mereka menemui Adryaman untuk menanyakan keberadaan Anggi. Namun, Adryaman mengaku tak tahu bahkan saat Fahmi menemuinya langsung. Kita sempat datang ke tempat kerjanya juga, ketemu mantannya. Dia bilang gak tahu. Udah dua kali ditanya, sama keluarganya, Anggi, sama temannya yang nginep di sini, ujar Fahmi saat wawancaa bersama Uyakuya, dikutip dari Youtube Uyakuya TV, Kamis 13 Juli 2023. Setelah itu, seminggu kemudian saya yang kesana langsung, dia tetap bilang gak tahu, imbuhnya. Keberadaan Anggi terungkap setelah rekan kerja Adryaman memberikan informasi. Fahmi mengatakan, rekan kerja Adryaman itu mengaku melihat Anggi bersama Adryaman. Menindaklanjuti informasi itu. Adryaman kemudian dibawa ke Polsek Ranca Bungur pada Sabtu 8 Juli 2023, untuk dimintai keterangan. Tetapi, lagi-lagi Adryaman mengaku tidak tahu di mana Anggi. Ada orang, karyawan, yang ngelihat bahwa dia, Anggi, ada di situ sama mantannya. Ada yang hubungin, ungkap Fahmi. Akhirnya dibawalah laki-laki itu, Adryaman, ke Polsek Ranca Bungur. Dimintai keterangan. Awalnya dia gak ngaku, sama sekali gak ngaku, imbuhnya. Meski demikian, pada akhirnya Adryaman membeberkan keberadaan Anggi lantaran diduga takut pada polisi. Menurut pengakuan Adryaman, Anggi berada di kota Medan, Sumatera Utara. Namun, Anggi gak pulang karena merasa takut usai tahu berita mengenai dirinya viral. Tapi, akhirnya dia mengakui bahwa Anggi ada di Medan. Takut mungkin, sama polisi. Pengakuannya, emang si perempuan, Anggi, gak mau pulang. Takut, kata Fahmi Hussaini. Dari kasus kaburnya Anggi, Fahmi mengungkapkan hal yang paling menyedihkan. Sambil menahan tanis, Fahmi mengaku tak habis pikir Anggi Tega memberikan cincin pernikahan pemberiannya kepada Adryaman. Yang paling saya sedih, cincin, pernikahan, dari saya yang dibawa dia, dikasih ke mantannya, kata Fahmi. Gak habis pikir aja, pungkasnya. Dikutip dari tribunvideo.com pemuda asal desa Mekarsari, kecamatan Ranca Bungur, kabupaten Bogor, Jawa Barat, bernama Fahmi Hussaini, membeberkan cerita sebenarnya soal eks-istrinya, Anggi Anggraini, yang kabur demi mantan kekasihnya, Adryaman Lase. Diketahui, kisah Anggi yang kabur sehari usai akad nikah dengan Fahmi, viral di media sosial hingga menjadi perhatian publik. Mengenai hal itu, Fahmi Hussaini menceritakan hal sebenarnya soal Anggi yang kabur menemui Adryaman. Saat disinggung soal pemerintahan yang mengatakan Anggi ditemukan di Bandung, Fahmi membantahnya. Ia mengatakan bahwa pesawat yang ditumpagi Anggi dari Medan, turun di Bandara Bandung. Karena itu, pihak keluarga kemudian menjemput Anggi di Bandung. Dari Medan. Terbanglah, turun di Bandung, dijemput sama keluarganya, ujar Fahmi. Terbanglah, turun di Bandung, dijemput sama keluarganya, ujar Fahmi. Terbanglah, turun di Bandung, dijemput sama keluarganya, ujar Fahmi. Terbanglah, turun di Bandung, dijemput sama keluarganya.